Intro Hai sahabat info ID Pesawat terbang adalah salah satu pilihan transportasi yang digunakan saat anda berpergian baik luar kota maupun ke luar negeri Meskipun demikian, setiap transportasi pasti memiliki resikonya masing-masing Kecelakaan yang tidak diharapkan bisa saja terjadi Entah karena faktor alam atau karena kesalahan teknis manusia Tapi khusus untuk kecelakaan pesawat, sepertinya Indonesia punya sejarah kecelakaan pesawat yang cukup panjang Inilah beberapa kecelakaan pesawat mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia Intro Garuda Indonesia 152 tahun 1997 Pesawat Airbus A300 B4 Garuda Indonesia tujuan Jakarta Medan jatuh di Desa Buah Nabar, Sumatera Utara pada September 1997 Saat itu, Medan sedang berkabut tebal akibat kebakaran hutan Akibatnya, terjadi kebingungan antara petugas bandara dengan pilon mengenai arah yang harus ditempu untuk pendaratan Sayap kiri pesawat menabrak jurang dan pesawat terjun bebas ke hutan hingga hancur terbakar Seluruh penumpang pada saat itu sebanyak 234 orang, termasuk awak pesawat mati terbakar Sil Air 185 tahun 1997 Hanya 3 bulan setelah jatuhnya pesawat Garuda Indonesia 152 di Medan Pesawat Sil Air jurusan Jakarta-Singapura jatuh di Sungai Musi, Palembang Sil Air dengan nomor penerbangan 185 ini merupakan kecelakaan paling tragis Sebanyak 97 penumpang dan 7 kru tewas tenggelam Namun, tidak ada kerusakan berarti pada pesawat Dan tidak ditemukan masalah teknis yang menyebabkan pesawat ini jatuh Pilot diduga sengaja menjatuhkan pesawat karena mengalami depresi pribadi Mandala Airlines RI-091 tahun 2005 Sawat Boeing 737-200 Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI-091 mengalami kecelakaan saat akan lepas landas Pesawat ini berangkat dari Bandara Polonia, Medan menuju Jakarta Sayangnya, pesawat gagal take off dan menerobos pagar bandara Serta menabrak perumahan penduduk Pesawat meledak beberapa kali dan hancur terbakar hampir seluruhnya Dan 5 rumah warga juga terbakar Dari 117 penumpang dan awak, 17 selamat dan sisanya meninggal Korban tewas di perumahan penduduk mencapai 49 orang Dalam kecelakaan itu juga ada Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rijal Nurdin yang akan ke Jakarta bertemu presiden Namun harus meregang nyawa saat itu Adam RKI 574 tahun 2007 Ini satu kecelakaan pesawat di Indonesia yang tidak akan dilupakan oleh siapa saja Terutama keluarga korban Hingga hari ini, bangkai pesawat dan seluruh jasad penumpang tidak pernah terlihat Tidak pernah berhasil ditemukan Pesawat Adam R. jurusan Jakarta-Surabaya-Manado jatuh pada 1 Januari 2008 Di selat Makassar dengan kedalaman 2000 meter Seluruh penumpang dan awak berjumlah 102 orang tewas dalam kejadian ini Kotak hitam Adam R. ditemukan pada 28 Agustus tahun 2007 Tapi tidak dibuka ke publik Cuaca badai dan perusahaan internal diduga menjadi penyebab kecelakaan ini Air Asia 8501 tahun 2014 Tanggal 28 Desember 2014 adalah musim liburan akhir tahun dan banyak sekali pesawat yang dipenuhi penumpang Air Asia 8501 terbang hari itu dari Surabaya menuju Singapura Dengan nomor penerbangan QJ8501 Belum lama lepas landas, pesawat Air Asia ini kehilangan kontek di sekitar Laut Jawa dekat selat Karimata Pencarian dilakukan sejak 28 Desember Dan baru pada 30 Desember 2014 Puing pesawat ditemukan mengapung di perairan Laut Jawa Sebanyak 155 penumpang dan 7 kru pesawat tewas tenggelam Kecelakaan ini disebabkan kerusakan ekor belakang yang diperparah karena ada kesalahan dari pilot Itulah beberapa kecelakaan pesawat mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya See you